Intro Selamat pagi, Shalom Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Redungan Hari Anto Raja di si Jumat 18 November 2022 Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Mari kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam sorga terpujilah namamu di bumi dan di sorga Kami bertemakasih kepadamu yang kau telah menyertai dan melindungi kami sepanjang malam ini sehingga kau dapat bangun di pagi ini dalam keadaan sehat Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu Curahkanlah roh kudusmu Agar kami dapat mengerti dan memahami firmanmu Bersabda layak Tuhan Siap mendengarkan firmanmu Anakmu Yesus Kristus telah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini Terambil dari kitab Yeremia Pasal 22 Ayat 1 sampai 9 Yeremia 22 Ayat 1 sampai 9 Beginilah firman Tuhan Pergilah ke istana Raja Yehuda Dan sampaikanlah di sana firman ini Katakanlah Dengarlah firman Tuhan Air Raja Yehuda Yang duduk di atas tahta daun Engkau Pegawai-pegawaimu Dan rakyatmu Yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini Beginilah firman Tuhan Akukanlah keadilan dan kebenaran Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya Janganlah engkau menindas Dan janganlah engkau memperlakukan orang asing Yatim dan janda dengan keras Dan janganlah engkau menumpahkan darah Orang yang tak bersalah di tempat ini Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu Maka Melalui pintu-pintu gerbang istana ini Akan berharap masuk raja-raja Yang akan duduk di atas tahta daun Dengan mengendarai kereta Dan kuda Ketika itu Pegawai-pegawainya dan rakyatnya Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini Maka aku sudah bersumpah demi diriku Beginilah firman Tuhan Bahwa istana ini akan menjadi rerun Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Mereka keluarga raja Yehuda Engkau seperti gileat Seperti puncak gunung Libanon Namun pastilah aku akan Membuat engkau menjadi padangurun Jadi kota yang tidak didiami orang Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau Masing-masing dengan senjatanya Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu Dan mencampakannya ke dalam api Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini Maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini Orang akan menjawab Mereka karena mereka telah lupakan perjanjian Tuhan Alam mereka Dan telah suju menyembah kepada alam lain Dan beribadah kepadanya Amin Tema dari bacaan kita hari ini Yaitu Kuman dan berkat Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Lailah Allah yang adil Artinya Dia tidak akan toleran terhadap dengan dosa-dosa Setiap dosa sekecil apapun pasti mendapat hukuman Yeremia 22 ayat 1-9 Menegaskan bahwa Kejatuhan Yehuda merupakan penghukuman Tuhan Dan hal ini dinilai sebagai akibat Usaha para pemimpin Secara khusus tiga raja terakhir Sebelum Zedekiah Yaitu Salum Yoyakim Dan Konya Mereka telah menginjak-injak keadilan Dan kebenaran Tuhan Mereka melakukan pemerasan Rampas hak orang miskin Menindas orang asing Anak yatim Dan janda Yang seharusnya dilindungi oleh mereka Bahkan dalam peradilan Mereka justru menghukum Dan mengasakan orang yang tidak bersalah Mereka hanya mengejar kepentingan Dan keuntungan Tetapi merupakan Tanggung jawab terhadap rakyat Yang dipimpinnya Seperti akibat dari kejahatan Yang dilakukan Maka rakyat menderita Dan sungguh sara Oleh karena itu Tuhan akan menghukumnya Dengan menyerahkan kepada musuh mereka Bangsa itu Khususnya para pemimpin mereka Akan hidup menderita Dan terbuang dari tanah perjanjian Ada jalan lain yang dapat dilakukan Untuk menghindari penghukuman Tuhan Kecuali Para pemimpin bersama umat Segera berhenti Dari kejahatannya dan bertobat Keadilan dan kebenaran hak Allah Harus ditegakkan Dan penindasan wajib dihapus Isi Allah bagi umat manusia adalah Terciptanya keadilan Dan kebenaran Serta terhapusnya penindasan Dari muka bumi Firman Tuhan Mengingatkan bahwa Setiap kejahatan yang dilakukan Pasti akan mendapat hukum Dengan mentaati hukum-hukumnya Akan membawa Berkat Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Tas kasih dan penyertaanmu Kepada kami Terima kasih Terima kasih Kepada engkau telah Masih Memberi kami Waktu dan kesempatan Untuk membaca Dan mendengarkan Sebagian daripada Firmanmu Dibat ini Mohonnya Bapak Agar engkau selalu menyertai Setiap langkah kehidupan kami Lepas hari Janganlah kami dari segala macam Kodaan-kodaan duniawi Agar kami jangan jatuh ke dalam dosa Sehingga kami dapat terhindar Dari hubungan Tapi kami mohon Engkau berkati kami Dalam hidup ini Kami berdoa Untuk seluruh jemaah Tuhan Orang-orang tuat Cukup siang Engkau berkati Dalam masa tuanya Orang-orang yang dalam Kelemahan tubuh Engkau Semukan Bapak Pendeta Bapak dan Ibu Majelis Orus OIG Engkau berkati Dalam kehidupan sehari Sehari-hari Dan dalam pelayanan Kasih Tuhan Lampunkan salah dan dosa kami Terima kami yang bermohon Laman lakmi Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Selamat beraktifitas Yesus memberkati Shalom Terima kasih